bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pertanian nusantara dimana pada channel ini masih tetap fokus konsisten membahas putaran cara menanam cabai menurut ataupun ala pertanian nusantara oke untuk sahabat petani di seluruh nusantara di video ini saya akan membahas apa sebelumnya kita intro dulu aja lah ya oke peace oke untuk sahabat pertanian di seluruh nusantara di video kali ini saya akan membahas kelanjutan video-video yang kemarin ya yaitu mempersiapkan lahan tanam untuk cabai merah griting untuk kali ini yaitu penebaran atau penaburan pupuk kandang kompos nah ini untuk sementara ini yang didebar ataupun yang disebarkan ini yaitu pupuk kohe kambing nah kita taruh di tengah-tengah seperti ini untuk penebarannya nah itu persiapan pupuk kandangnya itu pupuk kandang kambing yang disana pupuk kandang ayam kita menggunakan angkong kita cara penyebarannya seperti ini ya penyebarannya ditaruh di tengah-tengah nah nanti setelah pupuk kohe kambing ini selesai ditebar semua baru diatasnya dikasih pupuk kohe ayam karena apa kalau kohe kambing itu sifatnya santai untuk daya serapnya santai jadi awet untuk tumbuhan emang dia tidak ngejut ya untuk perkembangan di tumbuhan sendiri tidak langsung kelihatan hijau apa gimana tapi kalau untuk kohe ayam yang kohe ayam itu itu bisa cepat sifatnya bisa dibilang seperti urea lah kalau untuk kohe kambing ini sifatnya bisa dibilang seperti NPK jadi santai tidak terlalu cepat nah ini menggunakan angkong ya ini kohe kambingnya banyak reseknya itu malah itu resek gitu oke untuk sahabat pertanian di seluruh Nusantara tidak jadi setelah untuk untuk bocoran ya setelah ditabur seperti ini nanti kita semprot menggunakan BK ataupun M4 pertanian itu untuk fermentasi agar kohe kohe ini matangnya sempurna setelah itu bukan hanya untuk kalau untuk pertanian Nusantara sendiri bukan hanya disemprot dengan BK tapi di di tebar dengan dolomit ya kapur pertanian nah setelah itu nanti kita rotari ataupun kita gemburkan lagi kita bikin bedingan yang bagus karena ini untuk sistem engkel ya nah jadi jarak kohe ini nanti ini gambaran untuk tanaman cabainya di tengah-tengah seperti ini nah jaraknya ini 120 cm nah nanti untuk kesananya karena ini engkel ataupun sendiri satu baris jadi jaraknya majunya ke depan kesananya itu 50 cm nah jarak ideal untuk penanaman cabai karena saya sendiri biasanya tidak saya rempel oke untuk sahabat pertanian di seluruh Nusantara mungkin informasi kali ini bisa membantu ya untuk sahabat pertanian di seluruh Nusantara perkembangan apa mempersiapkan lahan tanam untuk cabai merah dan insya Allah bagi para sahabat tani semua tetap semangat jangan pernah putus asa karena rezeki itu sudah ada yang mengatur manusia wajibnya hanya berusaha masalah nantinya panennya banyak harganya murah atau mahal itu ya tergantung nasibnya masing-masing ya jadi kita hanya yang penting berusaha Allah lah yang menentukan mudah-mudahan untuk penanaman cabai kali ini hasilnya bisa melimpah dan harganya juga sesuai apa yang diinginkan amin ya robbal amin oke saya akhiri jangan lupa like comment dan subscribe dan share ya untuk sahabat pertanian semua di seluruh Nusantara semoga bermanfaat untuk sahabat tani oke terima kasih untuk supportnya saya akhiri wa'allahu al-ma'afiq ila'akum mitarik wa'afumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh